Musik 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 Saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda wabah yang diakibatkan oleh virus corona. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya yaitu dengan menciptakan vaksin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona. Bagaimana vaksin ditemukan? Yaitu melalui penelitian menggunakan metode ilmiah yang akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi dan informasi menarik lainnya. Permasalahan biologi dapat kita temui pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Untuk memencahkan berbagai masalah ini perlu dilakukan penelitian. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengeji suatu kebenaran atau suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan pengertian metode ilmiah sendiri adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Terdapat tujuh tahapan dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, observasi. Ketiga, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara penelitian. Yang keempat, melakukan penelitian, misalnya melalui percobaan. Kelima, analisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Dan ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Sebagai seorang peneliti, kita perlu memiliki sikap ilmiah, yaitu yang pertama, jujur. Kedua, teliti. Ketiga, memiliki rasa ingin tahu. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, melakukan evaluasi diri. Dan enam, berani dan santun dalam mengubahkan pendapat. Ketujuh, menggunakan data valid dan berdasarkan fakta. Dan terakhir, yang kedelapan, peduli sosial, lingkungan, dan budaya. Sekarang, mari kita bahas mengenai contoh pemecahan masalah biologi dengan menggunakan metode ilmiah. Sebagai contoh, ayah budi memiliki masalah, yaitu kuning telur ayam di peternakannya berwarna pucat, sehingga kurang laku di pasaran. Maka, budi berusaha memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Budi memiliki ide meracik pakan baru dengan formula baru, yaitu menambahkan jagung ke dalam campuran pakan. Oleh karena itu, budi perlu melakukan penelitian terlebih dahulu agar didapatkan data yang akurat dan hasilnya dapat diterapkan dalam skala besar di peternakan ayahnya. Maka, urutan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah dari contoh tersebut, yaitu apakah penambahan jagung pada komposisi pakan berpengaruh terhadap warna kuning telur ayam. Yang kedua, observasi. Observasi adalah mengamati dengan teliti perubahan atau gejala yang mungkin terjadi ketika melakukan percobaan, dengan maksud mengumpulkan data yang lebih banyak. Budi kemudian melakukan observasi, yaitu dengan mencari teori-teori yang ada sebelumnya pada buku, hasil-hasil penelitian, internet, dan bertanya kepada peternak lain. Tiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai masalah pada penelitian atau rumusan masalah yang masih mempunyai sifat praduga atau diduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidaknya melalui penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Yang pertama, hipotesis 0 atau disingkat H0 adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis kerja atau disingkat H1 adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah Budi lakukan sebelumnya, maka Budi merumuskan hipotesis yaitu komposisi jagung pada pakan berpengaruh terhadap warna kuning telur ayam. Selanjutnya, yaitu melakukan percobaan atau penelitian untuk menguji hipotesis. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap perencanaan dan tahap eksperimen. Pada tahap perencanaan, yaitu dilakukan persiapan metodologis untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam tahap ini, seorang peneliti harus mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang akan dilibatkan dalam penelitiannya. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian, maka semakin sedikit variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, begitu juga sebaliknya. Variabel penelitian terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol, dan yang keempat adalah variabel pengganggu. Variabel bebas adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Variabel bebas sengaja dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda tadi dalam percobaan. Variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan. Oleh karena perlakuannya sama, maka pengaruhnya juga sama pada semua kelompok percobaan. Variabel kontrol merupakan variabel yang tidak diteliti pengaruhnya, dan hanya digunakan sebagai pembanding. Variabel pengganggu adalah variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil percobaan. Oleh karena itu, variabel pengganggu harus dihindari agar hasil percobaan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam contoh penelitian yang dilakukan oleh Budi, maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah komposisi jagung. Karena komposisi jagung dapat mempengaruhi faktor lain yaitu warna kuning telur. Untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah warna kuning telur. Karena warna kuning telur diduga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu komposisi jagung. Untuk variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pakan yang diberikan tanpa kandungan jagung. Untuk variabel pengganggu, misalnya adalah penyakit yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Selain itu, dalam tahap perencanaan, alat tertabahan yang diperlukan dalam penelitian dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam contoh ini misalnya, yang diperlukan adalah kandang ayam, pakan ayam, air, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahap percobaan atau eksperimen. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah menyiapkan semua kondisi yang sama terhadap kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Pada pelaksanaan eksperimen, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, taraf perlakuan. Perlakuan dapat ditentukan dengan merentangkan variabel bebas, yaitu dalam hal ini adalah persentasi komposisi jagung. Dari suatu persentase ke persentase lainnya. Biasanya, rentangan ini dimulai dari persentase 0 ke persentase yang semakin lama semakin meningkat. Misalnya, dari persentase 0%, 25%, 50%, dan 75%. Jadi, terdapat 4 perlakuan yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan pakan jagung, yaitu perlakuan 25%, 50%, dan 75%. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberi pakan jagung, yaitu pada perlakuan 0%. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu adalah pengendalian faktor lain. Jika dalam suatu percobaan atau eksperimen yang akan dibuktikan adalah pengaruh persentase komposisi jagung, maka pengaruh faktor lain harus dikendalikan. Misalnya, jumlah berat pakan yang diberikan kepada ayam sama, ukuran kandang ayam sama, jumlah air minumnya sama, dan yang lainnya juga harus sama. Selanjutnya yaitu pengulangan. Sebaiknya dalam memberikan perlakuan pada percobaan atau eksperimen tidak hanya terhadap satu individu atau satu kelompok saja, sebab sangat riskan, karena data yang diperoleh bisa mengalami kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu, satu individu atau satu kelompok saja tidak bisa mewakili seluruh populasi. Dalam contoh ini misalnya, jumlah setiap perlakuan ada tiga individu, berarti dalam percobaan atau eksperimen ini ada empat perlakuan yang diulang sebanyak tiga kali, sehingga seluruhnya ada dua belas individu yang digunakan sebagai sampel. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pengukuran variable yang diamati. Agar diperoleh data yang kuantitatif dan akurat, maka dilakukan pengukuran. Misalnya, untuk mengukur warna, maka digunakan tabel warna. Jika yang diukur adalah berat telur, maka alat yang digunakan adalah timbangan. Jika yang diukur adalah panjang telur, maka alat yang digunakan adalah penggaris atau omistar. Untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap warna kuning telur ayam, maka dilakukan uji organileptik untuk mengetahui penerimaan terhadap produk. Dalam hal ini adalah warna kuning telur ayam. Uji organileptik melebatkan banyak responden. Pengukurannya dilakukan dengan diberikan kuesioner yang berisi tingkat kesukaan terhadap warna kuning telur ayam, yaitu sangat tidak suka, tidak suka, suka, dan sangat suka. Hasil pengamatan dan pengukuran dinamakan data. Untuk selanjutnya, data dicatat secara runut dan terperinci. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan dicari rata-ratanya tiap pelakuan. Selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Hasil rata-rata tersebut dijadikan pedoman untuk menarik kesimpulan. Namun, biasanya para peneliti akan menganalisis data secara statistik menggunakan rumus-rumus matematika. Tahap yang keenam adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan atas dasar pembahasan yang menyeluruh terhadap hasil penelitian. Dalam pembahasan, hasil penelitian dibandingkan dengan analisan teori yang telah disusun melalui studi kepustakaan. Ada dua kemungkinan kesimpulan. Pertama, hipotesis diterima yang berarti hasil penelitian sesuai dengan dugaan sementara. Kemungkinan yang kedua, hipotesis ditolak yang berarti hasil penelitian tidak sesuai dengan dugaan sementara. Penelitian yang baik tidak ditentukan oleh diterima atau tidaknya hipotesis. Semua hasil penelitian baik dan layak dipublikasikan jika dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Misalnya dalam contoh ini, setelah melakukan analisis data, Budi dapat menyimpulkan, yang pertama, penambahan jagung pada komposisi pakan berpengaruh terhadap warna kuning telur. Yang kedua, warna kuning telur terbaik diperoleh pada konsentrasi atau persentrasi jagung 25%. Langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Biasanya setelah melakukan penelitian, para peneliti membuat laporan. Kemudian laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Ditulis dalam bentuk buku atau diseminarkan di depan media dan publik. Untuk siswa SMA, biasanya laporan tersebut dipublikasikan melalui majalah siswa yang terbit di sekolah. Ditempelkan di mading atau diseminarkan dengan mengundang siswa dari sekolah lain. Bahkan dapat juga dikirimkan untuk mengikuti lomba penelitian ilmiah tingkat SMA. Sistematika laporan penelitian terdiri dari bagian Yang pertama, pendahuluan. Kedua, tinjauan pustaka. Ketiga, hipotesis. Keempat, metode penelitian. Kelima, hasil dan pembahasan. Keenam, kesimpulan dan saran. Ketujuh, daftar pustaka. Dan kedelapan, lampiran. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Untuk tinjauan pustaka, berisi dasar teori terkait penelitian yang digunakan. Biasanya diperoleh dari artikel, internet, dan literatur lainnya. Hipotesis, yaitu dugaan sementara yang akan diuji. Bagian ini tidak selalu ada dalam penelitian. Untuk metode penelitian, berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, serta cara kerja yang dipakai. Untuk hasil dan pembahasan, berisi hasil data yang didapat dari penelitian yang dilakukan lalu dijabarkan dalam argumentasi peneliti sesuai teori yang ada. Untuk kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah daftar pustaka, semua literatur yang dikutip oleh peneliti untuk penulisan. Yang terakhir adalah lampiran, misalnya berupa analisis data, data pendukung seperti foto, dan lain-lain. Manfaat pemencahan masalah dengan metode ilmiah adalah dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang biologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan melestarikan alam. Contoh-contoh manfaat tersebut antara lain, Yang pertama, bidang pertanian. Yaitu dengan ditemukannya metode kultur jaringan untuk menghasilkan jumlah benih tanaman dalam jumlah banyak dan memiliki kualitas yang seragam. Yang kedua, bidang pertanakan. Insaminasi buatan atau pembuatan ternak secara buatan sehingga dapat meningkatkan jumlah hewan ternak dengan cepat. Yang ketiga, bidang kesehatan. Yaitu dapat mencegah penularan penyakit dengan ditemukannya obat melalui penelitian. Bekerja di laboratorium berbeda dengan bekerja di ruangan biasa. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi jika kita akan bekerja di laboratorium. Sekarang mari kita bahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, mengenai tata tertib. Tata tertib umum yang berlaku di laboratorium adalah sebagai berikut. Satu, meminta izin saat ingin menggunakan laboratorium. Dua, saat memasuki laboratorium harus mengenakan jas praktikum. Tiga, menjaga keselamatan dan ketertiban diri sendiri dan orang lain di dalam laboratorium. Empat, tidak makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Lima, memahami dan melaksanakan rambu-rambu keselamatan kerja di laboratorium. Keenam, mengetahui tempat di mana P3K dan pemadam kebakaran dan tahu cara menggunakannya. Tujuh, melaporkan setiap kecelakaan apapun kepada penanggung jawab laboratorium. Yang terakhir adalah membersihkan alat-alat yang sudah dipakai dan mengembalikannya ke tempat semula. Selain itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan saat kita akan sedang dan selesai bekerja di laboratorium. Yang pertama, disarankan minum susu sebelum bekerja di laboratorium untuk menetralkan tubuh. Dari racun-racun yang mungkin nanti kita terima saat bekerja di laboratorium. Yang kedua, kenakan penutup hidung, mulut, kaca mata, dan sarung tangan. Ketiga, gunakan alat bantu seperti pipet atau spatula untuk mengambil jad-jad yang berbahaya. Keempat, jangan mencium jad kimia secara langsung. Kelima, jika hendak memanaskan tabung reaksi, maka arahkan mulut tabung menjauhi wajah. Keenam, bila terjadi kebakaran, padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau lap basah. Yang terakhir, cuci tangan setelah bekerja di laboratorium. Sekarang, kita akan membahas mengenai simbol-simbol keselamatan kerja. Di dalam laboratorium, terdapat banyak jad berbahaya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, biasanya pada bahan-bahan berbahaya tersebut terdapat simbol atau rambu-rambu keselamatan kerja. Contoh-contoh simbol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda silang X dengan huruf I kecil di pojok kanan bawah. Ini artinya, jad ini dapat menyebabkan iritasi. Simbol dengan tanda api menunjukkan bahwa jad tersebut mudah terbakar. Simbol dengan tanda korosif artinya, substansi atau jad tersebut dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernafasan, dan banyak hal lain. Contoh bahan yang kimia yang bersifat korosif antara lain, asam sulfat, asam asetat, asam klorida, dan lain-lain. Simbol dengan tanda seperti ini menunjukkan bahwa jad tersebut mengandung senyawa radioaktif atau bahan radioaktif. Simbol dengan tanda tengkorak menunjukkan bahwa jad atau bahan tersebut beracun. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam!